Kita denger suaranya, kita denger suara musik, tapi kita juga masih kedengeran suara luar, suara mobil, suara angin, klakson-klakson, enggak kayak itu masih kedengeran. Intro Baikin teman-teman, balik lagi di channel ini, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Di video kali ini aku mau review, unboxing dan review, kali ini pemutar musik yang menurutku paling aman ketika kita go west. Kenapa paling aman? Karena pemutar musik ini, dia itu nyaman dan dia tidak menutup suara sekitar. Biar enggak pakai lama kita langsung unboxing aja, karena barangnya udah di samping ini, jebret, kita langsung buka. Karena gitu teman-teman, kalau kita go west di jalan raya ya kan, di jalan raya itu kan banyak kendaraan, banyak mobil, motor, truck gitu kan. Itu kalau pakai pemutar musik MP3, MP3 player atau earphone atau headphone, headset ya, itu kalau yang terlalu nutup telinga, itu tuh bahaya banget. Jadi kita enggak ngerti abah-abah, enggak ngerti ketika teman-teman ngomong awas-awas atau ketika ada klakson, kita enggak ngerti ya teman-teman. Oke, ini packing-nya kayak gini. Jadi ini kali pertama aku punya, cuman teman-teman tuh udah banyak yang pakai, jadi aku tuh naksir banget. Dan ini dia. Cinc-cing! Ini adalah socks. Di sini terlihat keterangan formerly after socks, jadi namanya dulu after socks. Nah ini yang aku mau bilang teman-teman, dia itu teknologinya kayak bone conductors, jadi ngelengkar di telinga gitu, ngelengkar di telinga. Kalau di sini keterangannya bone conduction sport headphones, nah jadi dia tidak menutupi lubang telinga ini. Ini otomatis suara dari luar masih masuk. Kita lihat dulu dosenya. Dosenya seperti ini. Tipenya yang open run, jadi ada open run, ada open move. Terus ini garansi resmi dari thumb. By the way, ini bisa kalian dapatkan di HL Sports. Jadi dia ada aplikasinya juga, mungkin lain waktu bakal aku review aplikasinya. Karena disitu kayak semacam one stop service, kalian bisa cari aksesoris, kalian bisa cari semacam gel-gel gitu buat kawes, buat tari, ada juga beberapa kacamata. Nah, itu lain waktu aja, kita langsung balik ke sini. Di baliknya ini ada keterangan kayak gini, terus aku pilih yang warna grey, teman-teman, yang warna abu-abu. Oke, langsung kita buka. Ini masih dust, apa, masih saya gelen, ada plastiknya. Garansi 2 tahun ya. Kesan pertama, Trader Brosnya ini cukup oke, cukup mewah. Bukan kayak dos yang kacangan, dan ini harganya sekitar 2 jutaan. Tidak susah guys. Nah, ini dia. Di dalam dust, ini ada unitnya, tapi aku singkirin dulu. Ini kayak gini, terus di dalamnya ada apa aja. Ada 2 kotak. Oh, ini kita dapat semacam pouch. Pouch-nya isinya ada kabel charger. Kabel chargernya ini... Tipenya... Apa ya ini? Apakah khusus buat dia? Atau... Dia sama kayak charger-charger yang lainnya. Oh, ternyata khusus, teman-teman. Nah, charger-nya ini. Terus di dalamnya ada juga... Buku manual, garansi, dan sudah cuma itu aja. Nah, kita langsung lihat yang paling menarik dari hands-free ini. Nah, ini dia. Ini teman-teman. Aku suka warnanya. Begitu... Begitu lihat warna ini, terus aku lihat reviewnya di YouTube, di internet gitu. Ini warna yang bisa masuk ke banyak warna ya. Jadi kita pakai aparel, helm, apapun, itu dia bisa masuk kacamata apapun. Ini tulisannya kayak gini. Ini ada tulisan socks di sini. Tantolannya kayak gini. Nah, terus ini cara makanya tuh gini, teman-teman. Nah... Kelihatan, Kak? Nah, ini dia kelihatan ya. Telinga kita masih kelihatan. Terus ini nggak menutupi gendang telinga. Jadi kalau kita pakai sambil goes, walaupun di jalan yang ramai, dia relatif aman. Nah, ini mungkin bakal aku pakai dulu besok pagi. Aku pakai sambil sepedaan. Terus aku bikin review lebih lengkapnya. Let's go! Oke, teman-teman. Sesuai janji, ini aku udah habis latihan sekitar 40 kilo. Dan aku mau nunjukin detail dari after socks. Dulunya yang sekarang jadi socks open run. Nah, ini kalian bisa lihat. Jom, minta tolong dilihatin. Aku bisa yang geser atau aku yang geser? Aku bisa yang geser. Nah, ini di kepala pakainya kayak gini. Ini posisi pakai helm, pakai kacamata ya. Nah, tampilannya kayak gini. Terus yang aku rasain adalah, seperti yang aku bilang, ini hands-free atau pemutar musik atau earphone yang paling aman so far. Karena ketika dinyalain, kita denger suaranya, kita denger suara musik, tapi kita juga masih kedengeran suara luar, suara mobil, suara angin, klakson-klakson. Nah, kayak itu masih kedengeran. Nah, cuma ketika kita pakai di tempat yang anginnya kenceng, yang kayak misalnya di Pantura atau di Danau Toba, atau mungkin dipik pas anginnya kenceng ya. Dia suara musiknya terkadang bakal kalah, walaupun udah dimentokin. Tapi kalau cuma angin yang normal-normal, biasa aja tuh aman banget, musiknya oke, bass-nya kerasa. Nah, kalau open ear, open ear terus bone conduction, konduktor, konduktor ya. Yang kayak gini tuh dia entah kenapa ada kayak nempel di tulang gini. Jadi ketika ada bass-nya, teman-teman, dia tuh ada kayak getarannya. Jadi feel-nya lebih kerasa, ada kayak bass-duk-duk-duk, nah kayak gitu loh teman-teman. Kualitas suara cukup jernih, enak, didengerin enak. Nah, terus ini juga sering aku pakai buat ngedit video. Jadi ketika aku di kantor, kantor mungkin yang di Dan, ketika di kantor, kita masih bisa steady, fokus, tapi bisa sambil ngedit gitu teman-teman. Jadi ini bener-bener enak, nggak ganggu. Ya, pokoknya aku puas banget sama ini. Socks open run. Oh iya, satu lagi teman-teman, ini baterainya luar biasa awet. Jadi aku pakai itu kayak go west, 2,5 jam, 3 jam gitu tuh full. Dia baterainya masih ketika dinyalain lagi masih medium. Terus sore sampai malam aku kadang pakai buat mainan game, buat itu masih utuh. Bener-bener masih utuh dan belum sampai habis. Jadi buat baterai, ini oke banget. Kalau kita lagi ultra cycling, kalau kita lagi mungkin ultra run ya, naik turun gunung ini bakalan kepakai. Full maraton harusnya ini aman banget kalau cuma 5 jam, kalau bojo 7 jam ya nggak tau ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi aman. Saya FM 5 jam 20 menit. Alah, kok ini mbak, kok widadi wajib panter, kok widadi wajib bayamu selangit johon johon. Buat orang lain. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Buat yang mau tau belinya dimana, ini ada di HL Sport. Oke, kalau ada pertanyaan cara, langsung tulis dalam komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jangan dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton.